Intro Oke halo guys and welcome back on my channel program Saidi Dan sekarang kita akan lanjutin lagi tips and trick yang ada di game Basar 3 OTG Jadi untuk video kali ini gue pengen tunjukin bagaimana sih caranya untuk bisa unlock semua senjata yang ada di game Basar 3 OTG ini ya Jadi oke sekarang kita akan masuk ke dalam free mode Ya disini mungkin untuk karakternya kita akan coba sebagai contoh KG ya Kita akan pakai KG disini Jadi disini gue akan tunjukin cara untuk bisa unlock semua senjata dan apa fungsi-fungsi dari senjata Dikarenakan setiap senjata memiliki abilitnya masing-masing ya Oke untuk stagenya random aja kita pilih Ya dan kita akan masuk ke equipment yang senjata ya Oke disini kalian lihat ada senjata ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, dan terakhir yang ke 7 ya Jadi kalau di Basara 2 Heroes itu kan kita bisa menggunakan 8 jenis senjata ya kalau gak salah Tapi disini hanya ada 7 jenis senjata Jadi ini merupakan senjata yang pertama ya Senjata yang pertama ini merupakan senjata default kalian gak perlu ngapa-ngapain ini akan langsung Secara otomatis langsung sudah terbuka ya Ini merupakan senjata pertama dan kalau gak salah ini sama sekali gak ada abilitnya Jadi ini hanyalah senjata biasa aja Dan untuk senjata yang kedua Ini merupakan senjata elemental Dimana ini bisa kalian dapatkan dengan cara membeli dari shop ya Jadi kalian masuk ke dalam shop sini guys Ya masuk ke shop Ya dan kalian bisa membeli senjata ini ya Tuh harganya 5 ribu Memiliki elemen angin Elemen dari si Kejimaida Dan untuk abilitnya dia hanya memiliki elemen sebanyak 5% ya Jadi gak terlalu kenceng memang Soalnya disini di Basara 3 Gue sudah pernah menjelaskan bahwa elemental ya Entah itu elemen angin, api, apalagi es terutama Itu di game ini tuh di nerf ya Atau dikurangin Gak se OP yang ada di Basara 2 Jadi kalau senjata yang kedua ini Itu hanya memiliki elemental attack sebanyak 5% ya Dan ini adalah senjata ketiga guys Ya ini senjata ketiga yang dimana Ability nya adalah bisa mengisi bar musau kita menjadi lebih cepat daripada senjata yang lainnya Dan ketika kita menyerang musuh atau mengalahkan musuh Itu kita akan mendapatkan tambahan XP plus 5 ya Jadi XP itu merupakan Apa itu namanya Ya poin Poin untuk meningkatkan level Dan kalian akan dapat lebih banyak XP ya Plus 5 Sekaligus mengisi musau itu jauh lebih cepat menggunakan senjata yang ketiga Dan ini kalau gak salah cara untuk bisa mendapatkannya Kalian harus memainkan di difficulty yang hard ya Hard itu biasanya kalian bisa Meng-unlock senjata yang ini Yang ketiga Dan untuk senjata yang keempat Nah ini senjata yang keempat ini merupakan senjata yang biasanya Kalau kita sudah masuk ke difficulty ini ya Yang ultimate ataupun yang basara Itu musuh akan menggunakan senjata keempat ini Jadi senjata keempat ini memiliki elemental attack sebanyak 10% ya Jadi senjata yang kedua itu hanya 5% Kalau yang keempat ini elemental attacknya sebanyak 10% Dan disini cara untuk bisa mendapatkannya Kalian harus memainkan di difficulty yang lebih susah Yaitu difficulty ultimate ataupun basara ya Jadi kalian mainin conquest mode ataupun free mode berkali-kali Itu maka kesempatan kalian untuk bisa mendapatkan ini sangat besar ya Senjata yang keempat Oke kita lanjut ke senjata berikutnya yaitu senjata kelima Dimana senjata kelima ini merupakan senjata unik ya Jadi disini ability nya adalah bisa meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan basara loteri Jadi basara loteri itu kalau misalkan kita masuk ke dalam shop ya Kalau kita masuk ke dalam shop itu kan ada yang namanya loteri atau Bisa dibilang kayak semacam gacha gitu ya Kalian bisa nge-gacha itu kalian akan mendapatkan Apa itu namanya Mendapatkan loteri tersebut Jadi kalau kalian pilih senjata yang kelima Yang ini ya senjata unik itu maka kesempatan kalian untuk mendapatkan Basara loteri akan jauh lebih banyak ya Menggunakan senjata unik ini Dan sekarang untuk senjata yang ke enam Dimana senjata ke enam itu sebenarnya adalah Senjata pertama yang Hanya beda warna ya Jadi ini senjata pertama dan kalau kita ganti ke senjata yang ke enam Yaitu bentuknya gak terlalu beda ya Cuman perbedaannya hanya dari warna Disini ability nya adalah jika kalian bermain dua player Itu maka attack nya akan dua kali lipat lebih kuat ya Jadi kalau misalkan Kalian tuh sama-sama menggunakan senjata ke enam Untuk player satu dan juga player kedua Itu maka attack nya akan dua kali lipat Dan untuk senjata yang terakhir ini merupakan senjata emas ya Yang dimana ini bentuknya juga sama Seperti senjata yang pertama Cuman warnanya berubah menjadi emas guys Dan untuk cara mendapatkannya itu Kalau gak salah kalian harus Menyelesaikan Eh sorry dari yang ini dulu Gue belum menjelaskan yang ini Senjata yang ke enam Itu cara untuk bisa mendapatkannya adalah Kalian harus menamatkan atau menyelesaikan Conquest modus sebanyak dua kali ya Harus dua kali Sedangkan kalau yang emas ini Itu kalian harus menyelesaikan Conquest modus sebanyak tiga kali Jadi memang harus berkali-kali ya Untuk bisa mengalok senjata emas ini Dan untuk fungsinya atau ability nya Itu kalau gak salah ya Ini gue agak-agak lupa Tapi setelah pertarungan itu Kita bisa mendapatkan yang namanya Deluxe Box ya Jadi box yang berisi emas yang cukup banyak Atau mungkin kalian yang tau lebih detailnya Kalian bisa komen di kolom komentar Soalnya ini untuk yang senjata emas ini Gue udah agak-agak lupa Gue juga jarang untuk menggunakan senjata ini ya Gue biasanya lebih sering pakai senjata yang keempat Atau senjata yang kelima ya Jadi seperti itu Oke jadi gue sudah menunjukkan kepada kalian Beberapa fungsi dari senjata-senjata ya Dari senjata ke satu sampai yang kelima Dan cara untuk bisa mengunlocknya ya Jadi memang setiap senjata itu Bisa diunlock dengan cara yang berbeda-beda Dan yang paling ribet adalah yang ini Yang terakhir Dimana kalian harus mentamatkan sebanyak 3 kali Baru akan terunlock Oke Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya Goodbye guys